Sadar, sadar akan bahaya penyakit seperti ini Nah upaya mungkin ya penanganannya seperti apa Kalau misalnya ada orang yang terpapar, yang positif Jadi kami menyadari bahwa yang namanya Memutus mata hantai COVID-19 itu tidak hanya tanggung jawab kami Sebenarnya Allah ataupun KADES RTK-RW sekalipun sampai persilian Tapi ini hanya jadi tanggung jawab semua Saya seperti apa? Yang pertama pembatangkan keluar Pokoknya jangan sampai ikuti rekan-rekan kita yang ada di Apa namanya? Jangan sampai kalian semua bisa dikiri ke sana Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Kita kembali lagi di fokus video diskasi kali ini Malah COVID Kali ini kita sedang kedatangan Donal Sumber Yang masing-masing Punya peran penting di wilayah ini Yang masing-masing Yang masing-masing Yang masing-masing Lalu KADESI bagaimana seharga kalian? clients 10 bulang ini data terakhir sampai album popoland di bilangnya sendiri saya itu seperti yang ketemu vainator sapa kabri o balek untuk menguasasi masyarakat bahwa Covid masih ada terus penahanan sepeda mungkin bisa, Pak Hadis dulu nih, Pak Elan terkait masalah penahanan Covid memang ini sangat mengurasi tenaga kita semua mulai dari kinas sampai tingkat masyarakat tingkat bawah itu termasuk tingkat RT ini memang sangat mengurasi tenaga kita sampai sekarang ini bahwa kita meyakini Covid ini masih ada dan memang ini salah satu penyakit yang sangat berbahaya dan bisa menular terutama kita dari awal kita lakukan sosialisasi mulai dari 3M memakai masker, menjaga-jaga akan memiliki tanah itu terus-terusan kita lakukan sosialisasi melalui banner ataupun melalui kita lakukan lonceng majis majis saling kadang-kadang kita ada kerjasama dengan pihak proses masyarakat kita lakukan sosialisasi misalkan terkait masalah bahaya Covid itu di arahkan di musolah-musolah ataupun di masyarakat India melalui pengaslah sneker kita kembang itu respon masyarakat gimana ya? respon masyarakat ya inilah sampai saat ini via kita ini kesadaran masyarakat yang kurang masih kurang Pak bukan desa saya pun ada salah satu yang dikatakan positif nah sebenarnya itu barulah masyarakat itu sadar akan bahaya seperti ini nah upaya mungkin ya penanganannya seperti apa kalau ada orang yang tidak apa-apa yang positif upaya kita kita ini kan bukan orang medis ya yang bisa langsung bersentuhan dengan apa namanya dengan si pasien tersebut gitu kan kita hanya lakukan sosialisasi terus-terusnya kita tidak nyara gitu kita melalui surat kita melalui telepon cuma hanya itu saja kita hanya bisa memberikan seadanya saja gitu kan mulai dari anggaranya jadi kan sebenarnya butuh perhatian itu itu perhatian dari pemerintah daerah juga gitu jadi bukan hanya orang-orang tersebut saja jadi masalahnya pun mau yang diklosok sekalipun ya perlu melatikan gitu tetap bahaya ini gitu jadi kan oh udah di rumah saja gitu kan sedang apa kalau misi klip ini seperti apa seperti itu banyak dikelompikan lagi ini kan para tetangga ini dengan ada di si A yang terkena ini kan agak takutan gitu nah ini yang paling bahaya gitu jadi selitmanya itu ya selitmanya yang paling bahaya gitu kan jadi jadi tantangan juga sebetulnya tantangan juga kan untuk dijelaskan bahwa ini bukan penyakit air ataupun penyakit timahnya sebenarnya kalau saya pribadi itu justru bagus loh pada si A misalkan terdapat mobil jangan ditutupin harus tahu supaya masyarakat itu bisa menjaga oh wah ini kena nih harus dikejar dengan dia maksudnya nah iya kemudian masyarakat seperti ini diingatakan juga itu kalau di Desa Cibadat berarti kurang pemainan gimana karena kan tengah kota nih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih jadi di tiap itu kami anjukan hukum untuk membuat banner banner isinya dibuat kepada masyarakat baik luar ataupun artinya baik masyarakat sekitar ataupun sependatang nah jujur saya jadi kami menyadari bahwa yang namanya memutus mata hantai COVID-19 itu tidak hanya tanggung jawab kami selaku ulang ataupun kades RTN RW sekalipun tapi ini hanya ditanggung jawab semua masyarakat makanya kami upaya-upaya kami untuk mempunyai sosialis kepada masyarakat itu kami selalu mematang 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 contohnya PHBI dalam Bapak ingin murudang kajaman kami selalu mengisi dengan pengaparan bagaimana memutus makanan itu tadi dengan mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak tapi sebetulnya kalau mungkin kalau di desa bisa sedikit terluasa ya tapi kami keluarga bayangkan ketika ada masyarakat yang berbicara malah ada ada dana untuk penanggulangan kopi itu yang membuat meimpusi beda kami tidak ada sama sekali yang ada mungkin kalau memang ada beberapa hal ini ketika kami yang positif ya alhamdulillah dengan suaranya masyarakat disuplai karena kami tidak punya dariman anggarannya jujur ya jujur bahkan ketika terjadi waktu itu booming pertama yang nanya kopi kami membalikkan diri untuk mengumpulkan pengadiyah dan pengusaha baiknya pengusaha muslim ataupun minoritas kami mengumpulkan untuk menyisitkan sedikit rejeki untuk yang terkena dampak masyarakat saya bagikan pengusaha muslim saya bagikan pengusaha masyarakat saya bagikan masyarakat ke tiap rt itu ke bagian rt itu hampir 15 rt sampaikan sampaikan ke mana masyarakat ada data di pangg yang warga yang terpat ada ada jadi kalau spesifik mungkin di password kita terpat warganya sama seperti saya apa jelas kami melakukan satu upaya pertama kami koordinasi dengan puskesmas dan kami bukan tenaga pedis kami kita pisahkan dulu jadi yang terpat positif masyarakat sebatas memberikan impauan kepada masyarakat masyarakat yang mana di daerah tersebut ada yang terpakat jadi tolonglah karena dampak sosial terjadi ketika satu tempat dikatakan ada yang terpakat itu dampak sosialnya luar biasa dampak sosialnya ada pengasiman itu jelas masyarakat masyarakat yang kita takut ketika saling berdekat ataupun apa makanya disini kita perlu kearifan kearifan sosial antara yang terpatat luar biasa dengan masyarakat sekitar jadi harus sama-sama bijak artinya supaya lebih memahami bagaimana bagaimana pengatini katakan yang terpat bahwa harus dibutuhkan kami berada di bawah untuk mengalami isolasi mandiri selama batas hari ketika tidak bergejala ketika tidak bergejala isolasi mandiri tapi kan yang lain ini dampak sosialnya dan sekitar itu mereka menjauh menjauh itu sudah otomatis dimanapun itu terjadi pasti menghapus stigma itu sendiri jadi kami selalu memberikan saya kumpulkan masyarakat ketika ada salah satu orang yang terpapak tolong kita harus bijak jangan terjadi apa pengasingan jangan diasingan kasihan biarkanlah akhirnya tetap ditempungkan sosial dijamin tapi dengan jaga-jaga apalagi dengan PTG kita SOP nya harus 3 meter kita komunikasi itu jangan lebih dari 10 menit paling juga dan kita harus bisa menyadarkan kepada keluarga yang terpapak bahwa bapak ibu tolong jangan keluar mohon dulu soalnya takutkan sesuatu supaya tidak menjadi resah pada masyarakat solusinya bagaimana walaulah bagaimana ini masyarakat Alhamdulillah di satu tempat kami pernah itu ada terjadi suaranya bahkan kami dengan mengisikan sedikit terjejiknya saya sum sekalipun tidak begitu maksimal tapi sadar dari mana gak ini saya selalu bertanya penularan bukan hanya misalnya di dalam juga dari luar antisipasi Pak Tandai sendiri Pak Lora sendiri untuk mungkin warga yang dari luar ketika masuk ke warga pendata atau warga dari Jakarta atau pendata gimana kalau dari saya beri wahi pertama untuk antisipasi ini misalkan kalau dulu ada sisi juna merah sisi juna kuning dan juna hijau sementara kita berikan surat surat dulu untuk sementara waktu tolong diawasi dulu pt tolong diawasi aja jangan sampai orang tersebut itu melakukan aktivitas seperti biasa sementara ada juga kita sarankan untuk melakukan lapi tes ke sukses mas kita harus ada lapi tes dulu makanya saya pribadi di saat itu benar-benar melakukan apa-lamanya penjagaan ada penggiat apapun yang dibubing-bubing sampai sekarang ya mungkin misalkan ini ada beberapa kan dengan perkumpulan orang-orang misalkan ini ada di sini kalau di kampung itu ada apa namanya bangkli menghubungkan orang kita berusaha untuk mengubarkannya betul-betul yang menghubung itu tidak mengubarkan bangkli bangkli itu yang paling tapi dengan kerajaan perbutuh mereka curi-curi waktu masyarakat kita juga butuh mungkin lebih butuh ini adalah peran-peran dari semua semua jangan berfokus misalkan desa ini sebagai ketua sabdas di desanya masing-masing itu tidak bisa masing-masing karena semua 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 kalau kita berdiri hanya berdiri cuma berfokuskan di desa saja kita keluar apalagi tadi yang di bilang anggaran betul pak namanya anggaran itu tidak ada peran anggaran khusus untuk alokasi di situ pak jadi kebanyakan sekarang adanya yang disebutkan ini yang jadi permasalahan kita semua semua itu kita takas habiskan untuk membagian biote dana desa apalagi sekarang kita tidak menentukan perempuan ada salah satu warna yang kita kebingungan juga ini harus gimana mau tidak mau kita ya sama warna pintunya dengan kesedaran masyarakat gimana caranya supaya orang tersebut itu jangan sampai diasingkan nah inilah kalau misalnya ini kita komunikasi dengan puskespas atau mau dari mana ini orang ada yang terpatu atau terkena ini tolong responnya harus bagus jangan sampai komunikasi selesai ketemu saya ini solusi lain tapi warga mereka itu jangan biasa dia asingan tapi kan berarti bicara tentang ada gugus kelasnya di desa atau di desa ada pak karena kalau di desa itu untuk abu usul ini karena terbagi sekarang dan termasukkan bota abu 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 jadi kita ya bukan apa kita melakukan sosialisasi penjagaan yang tadi ataupun mau kita buakan ya segalanya bingung 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 kita ngomong disini besoknya juga lain kalau kebici jangan jaga jarak cuma juga ini kan kita kan minum juga kemalangan indinya ada penurangan dari semua kemen masyarakat itu informasi masyarakat itu semuanya terutama yang ada kekepingan kejanganan itu yang paling pokok yang terdapat mereka sebut bahwa kita ternyata di desa seperti itu juga ini di kota sendiri gimana? justru kalau di kota itu yang menjadi kejangan jujur aja masalah kejangan tadi disebutkan oleh Patades ada sedikit kehatannya popin lah kita sama sekali tidak ini yang menjadi di kota minggu jadi kami harus kemana? kami punya pasukan kaitanah yang mana akhir-akhir ini disibukan dengan pemerintahan label masyarakat melalui NTR untuk penyemprotan sementara katakanlah fasilitas kita ada Amerika kita ada tapi kan paling tidak ya untuk kaitanah bagaimana lah yang betulan di kami terus sangat aktif seperti itu betul-betul jiwa sosialnya muncul jadi tidak begitu beratis lah tapi kan yang namanya pimpinan saya terhadap warga dari masyarakat kami yang paling tidak harus ada gimana lah nah ini tapi sampai saat ini Alhamdulillah di kami penduduk kota masih aktif ketika diminta oleh RTRW kenapa tanpa dimintapun kami jadi kewalahan begini pak ketika melakukan penyemprotan kalau RTRW tidak mendampingi kami tidak mungkin bisa masuk ke dalam rumah ini jadi ketika ada yang minta kita jadokkan komunisinya bagaimana artinya bahan-bahannya ada enggak ini kami jadi kami yang betul-betul suara ya pak puluhan bahkan kami hak saya hidup aja ke belakang ngecer lah gitu untuk membuat bahan impact itu kami terus terang ya mungkin biarlah paling depan teman dan desa tapi tidak ditopat oleh anggaran yang ini tidak ditopat jadi kami tapi kami tidak pesimis terus-menerus melakukan upaya himbawan baik dengan babin saat dengan babin seperti tadi seandainya ada keumunan-keumunan kita buarkan bukan kegiatannya yang akan buarkan tapi keumunannya keumunan artinya sebetulnya jadi sosialistensi tetap kita harus kalau sosialistensi itu pasti banyak orang-orang yang datang dari luar terang jadi sepastinya apakah sama dengan nah makanya sebetulan Pak dari waktu pertama yang namanya Covid juga di sampai saat ini kami memberikan himbawan dan hampir setiap membuat pemerintah pulang-pemainan himbawan nah saya membuat seperti ini ini jadi RTEB semua hampir setiap membuat jadi RTEB menireksi manakala ada warga masyarakat artinya pendatang dari zona merah nah sekarang digiarkan lagi digiarkan lagi sekarang untuk diwaspada itu salah satu upaya kami nah dengan apa yang tidak masyarakat tidak kecil hati tetap upaya terus-menerus supaya membuat mereka yang paling tidak mereka tahu apa yang bahayanya ini karena kami karena pernah ada warga kami yang terpapar salah satu anak luar ini saya tanya itu penyakitian kami untuk menjadikan referensi kami sebagai luar disampingkannya repit dengan RTRW Pak benar yang namanya saya sudah mau bertanya bahkan pernah ada warga solopona kalau di wilayah pemakaman pernah dulu ada eh keluarga dari warga kami pembayaran keluarga solopona yang dimakamkan di wilayah pemakaman masyarakat sempat ditolak dengan masyarakat karena masyarakat ini ini perlunya ada edukasi antar pemerintah dengan masyarakat nah ditolak waktu itu padahal sejak berita jika tidak karena masyarakat keberatan saya saya jelaskan tentu ya bukan tenaga medis itu jadi tantangan itu jadi tantangan mungkin Pak Ades tidak tantangan pada penyalahan pemakaman kami di bawah ini seperti bapak tahu itu juga menjadi tantangan bagi kami nah bagaimana kami menyadarkan jadi kami itu disatunya harus jadi kebahagia dengan tangan-tang karena kami punya pemakaman harus bisa menyadarkan masyarakat yang ada di sekitar itu bahwa COVID ketika meninggal seseorang karena sehat COVID itu tidak akan COVIDnya apa si virusnya mati itu kan tidak semudah itu masyarakat tetap menghawatiran Pak di satu situ jangan menemani upaya mungkin yang selama ini umum dilakukan oleh ee desa-desa yang lain sama jadi kami ada dua agenda gitu kan gitu yang menjadi politik bagi saya makanya sempat waktu itu ada salah satu langkah di luar permainan ikuti di kuburkan di wilayah kami sempat ada ee penolakan tapi kami ee kumburkan waktu itu ikuti bersama Kabupin Sabupin Mas ee dan ada juga dari pihak ee kecamatan dan poramil aposek saya sampaikan saya matarkan sesuai dengan karena kami selaku pemerintah ee kelurahan dan itu waktu itu didalbingi oleh pihak medis karena mungkin secara medis mereka yang memiliki paham hmm kalau katakan yang tadi yang bagus yang saya sebutkan bahwa ketika ee seorang meninggal karena ee virus COVID itu sehat ya iya itu kan apatidat tidak 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 itu karena mereka kami ee fokus kepada karena aspek manusiawinya aspek sosial sampai saya pertanyakan sampai saya begini pak buku maha kalau ini terjadi kan keluarga ibu ketika si keluarganya ditolak pemahaman bingung bagaimana coba bayangkan disana mungkin mereka ternyum itu akhirnya Bagaimana ini masyarakat terpenuhi keinginan, bagaimana ini, katakan keluarga yang sudah terpenuhi, akhirnya disapa lagi, saya minta, minta lima keluarga untuk penunjukkan lapasinya, tempat titiknya, jadi nanti jangan sampai ada podcast lagi, siapa lupa, itu yang paling dia dicat, nah sampai begitu Pak, kami juga memahami, yang jelas, apalagi kalau tidak salah ada kena undang-undang ya, katanya kalau ada penolakan ya, kalau tidak salah semacam itu kan, kalau tidak salah ada PP-nya ya Pak, yang baru, di dalam mana ada penolakan dan sebagainya, kena pidakan, misalkan tentangan saya muncul lagi Pak, Bagaimana ini masyarakat saya, jangan sampai terbentur, jangan sampai terkena ke atas pek hukum begini, ya menikmati masa itu, itu sebetulnya itu, yang sungguh besar tantangan kita, itu berbeda Pak, tapi memang waktu ini, jadi dari semua dampak itu ya kita rasakan, tanggung jawab kita itu ya, memang kita paling dibawah itu paling capek sebenarnya, nah, dengan segitu tantangan ya kan, kompleksnya gitu, kita belum menghadapi masalah COVID-nya di bawah, apa yang sebenarnya diharapkan oleh Pak Angades ya gitu, jika bicara, ya ini pandemi COVID-19 kita belum tahu waktu akhir, tapi apa sih harapannya gitu? Harapan pribadi saya, selalu pola desa, mungkin ya untuk masyarakat, tolonglah kesadarannya, perlu diketahui bahwa memang COVID-19 ini adalah salah satu penyakit yang sangat mematikan dan sangat berbahaya, dia tidak mengenal, oh kades, mau siapa, muahan apapun, namanya pokoknya itu dia singkat habis gitu, apalagi yang betul-betul mereka sudah awalnya dasarnya, harapan saya itu Pak, pertama masyarakat, tolonglah, terkait masalah protokol kesehatannya diterapkan, mulai kesadaran minimal pakai masker lah, kita sudah bagi-bagi masker gitu Pak, hampir berapa ribu masker gitu Pak, yang tercatat dan yang kita bagikan, dulu lagi ada sumberan dari pihak lain, kita bagi kaki, pakai aja masker dengan alasan, lu kan? itu lah, tolonglah, jadi bahasa-bahasa seperti itu, intinya dikelankan, kesadarannya tolong masyarakat juga, terus mematuhi masalah protokol kesehatan ya Pak, terus terlibatnya, mulai dari pihak-pihak jinas terkait, mulai dari puskesmas, mulai dari kesehatan, mulai dari kecamatan juga, orang-orang yang terkait, tapi, tolong perhatian khusus, untuk di desa masing-masing itu, kita jangan berbicara anggaran di luar, kalau berbicara anggaran itu namanya orang-orang tidak mengerti, kita berbicara kesadaran kepentingan kita, gimana caranya, kita buktikan sebagai, misalkan sebagai kepala puskesmas, ataupun kecamatan, proses, ataupun datangi, juga buktikan, kita bersama-sama untuk melawan COVID-19, COVID-19 ini bisa kita laruan, minimanya kita cegah, mereka kita taruh nggak kelihatan, baik-baik saja dirus, gitu, gua gimana itu, gitu, gitu, lu, 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 lu. supaya mematuhi yang namanya protokol kesehatan, dengan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jiara, itu sebetulnya modal. Modal ketika seseorang terhindar dari yang namanya COVID-19. Dan mudah-mudahan, masyarakat puluhan Korea bisa menyadari bahwa yang namanya, COVID-19 itu betul-betul ada dan sangat penyakit yang menangkapnya. dan untuk pemerintah, saya mohon, kita sama-sama lah, bekerja, untuk, melawan artinya, memutus pantai-antai di, yang namanya COVID-19, tenang-tenang masyarakat. Alhamdulillah kami, dengan Babi Insya dan Babi Mas, sudah sinerjik Pak. Sudah sinerjik, artinya selalu memberikan, yang terbaik kepada masyarakat, perubahan pemain khususnya, agar lebih memasakai, memasakai lagi. Jadi, sebetulnya tadi yang disampaikan, kalau yang namanya masker itu, sebetulnya mereka masker itu sudah punya. Tapi tadi itu, sebenarnya masker itu sudah punya. Karena sulit gitu, karena ada juga yang, dengan kata-kata, kadang-kadang ada yang bicara dengan kawai dan sebagainya, itu, catatan juga bagi. Alah, jenak kuat, siun, 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 siun. Oke lah, kita harapannya itu. Ini kan, desa, perurahan, pusat pelayanan. Nah, sejauh ini, kalau di tempat kerja sendiri, itu seperti apa, ya, bentuk. Namun, sekarang, candi sudah sering berlebih, ada pelayanan WFH nggak mungkin? kalau di pelayanan pemainan, ini dari kemarin sudah WFH. Ya, jadi kami pun, saya sendiri, sebetulnya, hari ini WFH. Jadi, karena saya, sudah, jadi, saya, tidak bisa, artinya harus, menunjukkan, ya, apa, komitmen, komitmen kepada bapak, apalagi ini, salah satu apa, ini, ini juga mungkin salah satu media, Pak Kami, saya, Selapurungan, dengan Pak Kares, dengan Cirek ini, saya ucapkan terima kasih, karena ini juga menjadi media, untuk masyarakat, tahu bahwa kami, Selapurungan dan Kares, sangat peduli sekali, dengan protokolasi kesehatan, dan memutus matahari Covid-19. Sebenarnya, pertama dulu, yang pertama sudah kita lakukan, nah, mungkin bahayanya ini saya calon dibilang ini alhamdulillah kebetulan dari hasil saya ini dinyatakan negatif ini memang saya baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru ini itu kita lakukan sekarang ini bagi kita lakukan penyemprotan yang penyemprotan dan setelah saya pribadi saya di rumah selama 10 hari Pak di rumah selama 10 hari nggak bisa namanya dekat dengan yang luar biar kita dan yang bikin itu namanya kita ini wah saya ini terkena supaya nggak ya kita terkena atau nggak ya jadi ikan masa ini jelas sugesti kita itu luar biasa dan akhirnya dari situ dikursa semangat saya bahwa saya ini yakin bahwa ini adalah hasilnya akan negatif dan terus-terusan sosialisasi melalui video video saya di rumah Pak makanya saya suka pindah undang untuk kalian-kalian kerja anak-anak undang itu antara pun siapapun jangan bergaya yang pas-pasir lah kalian belum tahu saya ini selesai korban walaupun memang saya dinyatakan positif dari hasil saya itu tetap saya di rumah selama beberapa hari saya seperti apa yang pertama pokoknya jangan sampai ikutin rekan-rekan kita yang ada di apa namanya jangan sampai kalian semua bisa dikirim kesan jangan orang-orang yang kesehatan itu paling banyak yang kena gitu kan kalau kena siapa lagi gitu makin banyak-banyak itu siapa yang lain gitu ya posisinya siapa itunya masker ini lah pakai lah mau keluar nomor kan jangan jangan ngelak aja yang jangan 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 jalan-jalan Oke satu lagi pak enggak kami jangan mungkin sama dengan pak kades pemerintah bisa apa menambah fasilitas secara seman diri kita bisa bekan ke dalam hal itu nah kami ketika ada maka yang terkena tanpa apa dan berkejar itu kan solusinya harus di какие-nya Kalau di rumah, katakan masih bakat aku, kalau resipikat ini, kalau mau dibawah untuk pencahayaan, katanya sudah benar-benar tertutup, namanya tidak ada solusi, nampak fasilitas lagi, ya itu isolasi mandiri. Dan ini Pak, satu dari saya, intinya yang pertama adalah komunikasi, mau dengan kepala desa, sama puskesan, bisakan dengan cara warga kita yang dibawa ke rumah sakit, terus dinyatakan hasilnya positif. COVID-19, terus komunikasi, dan solusinya kita membuka paham-paham. Jangan hanya memberikan data saja. Jadi intinya kita lombang dari pihak rumah sakit pun, ataupun dari dinas terkait, terutama puskesmas, kita itu tahu dari puskesmas terus, Pak, bahwa ada keluarga Bapak ini, yang berapa COVID-19 sekarang di isolasi di ruangan A ataupun B. Jadi itu. Maksudnya dari awal. Sebelum disolasi. Maksudnya setelah ada orang-orang yang tidak akan kita lompat orang-orang, keluarganya ada yang berapa juga. Ini solusinya harus seperti mana. Jadi jangan lepas kontek, gitu kan. Jangan dibebankan terkena kepala desa, jangan dibebankan kepala orang, gitu kan. Jika ada sosial diri, ya lo baik. Ini tanggung jawab kita bersamaan. Jadi komunikasi dulu saja. Komunikasi yang baik. Jadi mungkin kalau kita tidak tahu juga, itu solusinya seperti apa. Jadi masyarakat kita pun juga, kita akan jadi forman. Tapi itu? Tapi itu menarik? Ya. Tengah-tengah yang kita mendapatkan ADS dan PALURAS, tentu seperti ini loh. Tentangan atau peraturan beratnya seorang kepala desa atau kepala desa sendiri, dengan masalah profil seperti ini kan. Itu kan ada yang berkomunikasi, juga konsolasi. Terus gimana kalau menangani warga yang apa-apa, kan gitu. Masih juga dampak ekonominya. Jadi terima kasih. Pak Ades. Sejauh. Lepas ini sudah selesai. Lepas ini sudah selesai. Lepas ini. Lepas ini ada di sini. Ya. Tapi ini masih lingkungan. Terbantahan. Terbantahan. Terima kasih. Pak Ades. Pak Ades. Pak Ades. Nanti kita mungkin, kita akan juga nanti coba-nanti memalas lagi, sepertaranya, ya, hal-hal yang dihadapi oleh indi mula yang sendiri kan. Bagi nata RTL, ya gitu kan, ditentukan dengan kursi gini kan. Kembali sudah datang di FG di walaupun video ini. Masa-masa-masa sebanyak. Mudah-mudahan apa yang sampai tanda Pak Elang, itu bisa menambah juga pertanyaan atau jawaban kita kembali lagi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh